Cooler Master MM311, sebuah mouse gaming yang cukup membuat gue tepukau karena punya hal yang anti mainstream, beda aja gitu dari mouse jangkau sekarang. Simak reviewnya berikut ini. Meski cenderung panjang dan bikin gampang ke tempat, cuma sisi boxnya tuh agak keras. Tengahnya agak ringgi kalau ditetekan, jadi gak cocok aja gitu kalau mau ditumpuk sama box lain. Visualnya ya kriselah ala Cooler Master yang pake tema warna ungu. Bagian depannya ngeliatin produk mouse dan sisi belakangnya ngelist fitur unggulan mouse ini. Buat isi boxnya antara lain, mouse Cooler Master MM311, USB dongle 2.4G, USB dongle extender, baterai AA, buku manual, dan kartu garansi. Nah disini kita dapet baterainya loh. Baterainya ini bakal dipake buat daya waris pos ini yang bakal gue bahas nanti. Tapi sebelum itu, gue mau bahas dulu desain dan tombolnya. Impresi awal gue, ini mouse keliatan seksi sih, karena bagian belakangnya lebar aja gitu. Bokongnya yang agak lebar ini pas banget buat lapak tangan gue. Jadi grip gak lepas dan lebih pakem, buat senderung pun makin nyaman. Nah karena bentuknya kayak gini, MM311 lebih cocok buat palm grip dan claw grip. Terutuk palm grip, gue ngerasa tombol kanan dan kirinya ini agak merosot ya, jadi jari gue agak ngarah kebawah. Pas pencet tombol left dan racknya jadi agak kurang nyaman aja gitu. Jadi gue lebih suka pake claw grip karena posisinya lebih sejar aja gitu pas jadi ditekuk. Buat intensitas tinggi kayak gaming kompetitif pun lebih cocok di gue. Kalo maksain palm grip, jari gue agak offset kalo top klang gue bener-bener dibuat pas sama Bokomos. Agak kurang nyaman aja sih gitu. Untungnya buat pergerakan, karena mouse ini termasuk ringan di 54 gram, kalo tambah baterainya ya, gak ada masalah sih pas ngatur di pi-low. Dan karena cuma ada tombol di samping, mouse ini lebih disebut ambidex straight-handed atau buat tangan kanan. Meskipun termasuk mouse ringan, pas udah ditambah baterai AA-nya, bobotnya naik 23 gram atau jadi 77 gram. Lumayan signifikan banget sih ini. Tapi gak begitu berpengaruh sih, sepuluh halaman gue. Material plastik mouse ini kualitasnya udah oke, gak ringgi, dan gak ada bunyi-bunyi aneh-aneh di dalamnya. Warna hitam dengan coating matte kayak gini halus, tapi keset-keset sedikit gitu. Kayak batu kora lah kalo bisa gue bilang. Wada permukaan mouse kayak gini gue suka, karena grip tangan gue, itu lebih pakem aja gitu, gak gampang icin. Selain itu juga, body mouse gak gampang kecap keringat maupun minyak. Cuma sayangnya, kalo ada goresan dan debu itu bakal keliatan banget di body mouse. Jadi sering-sering bersihin aja deh, dan jangan sampe bergesekan dengan benda tajam. Kayak kuku biar gak gores. Ngeliat ke punggung mouse, ada icon cover master berwarna silver yang kontras banget, tapi keliatan elegan kok. Disini gak ada LED RGB ya, jadi buat para penyuka LED RGB, sayangnya mouse ini bukan untuk kalian. Nah buat tombol, total ada 6 plus 1 tombol disini, 1 tombol lainnya bakal gue bahas nanti. Tombol left dan racknya disini pake switch mekanikal, yang dikirim tahan bisa 60 juta klik. Ya kira-kira bisa tahan 5 tahun ke atas lah. Yang bikin gue enjoy, tombolnya ini profilnya cukup mirip sama Logitech Superlight yang biasa gue pake. Jadi tombolnya itu enteng, meskipun suaranya berdicit, cuma gak annoying banget. Dan feedbacknya itu cepet, jadi buat intensitas tinggi gak bakal macet. Buat game-game clicker atau FPS kompetitif bakal nyaman banget karena switchnya tetep konsisten. Tombolnya pun kedalamannya gak begitu dalamnya, termasuk sedeng menurut gue. Terus di tengahnya ada tombol scroll yang hampir sempurna. Karakteristika ini gak bikin misclick, jadi pas ditekan gak bikin kegelincir, kayak mouse-mouse murah di luar sana. Scrollingnya pun adem, minim nimbulin suara, dan karena dilapisi karet, rasa kekulit itu halus yang bikin scrolling makin presisi, gak kegeser 2 kali atau lebih. Terus tombol DPI disini bentuknya memanjang, dan coatingnya glossy, jadi agak licin. Feelingnya sih entengnya buat dipencet, feedbacknya pegasnya kuat, sama juga kayak left dan rightnya. Tapi karena glossy, bagian ini bakal paling gampang kecap sidik jari. Nah, jangkauan DPI-nya sendiri sampai 10 ribu aja. Agak ketinggalan jaman sih, dimana mouse gaming jaman sekarang itu udah nyentuh 16 ribu ke atas. Dan pas digubah DPI-nya sesuai tingkatan default, indikator di belakangnya bakal berubah warna menyesuaikan level DPI. Beralih ke side button, tombol depannya belakang ini glossy, mirip kayak DPI kurang lebih. Di atasnya ada cekong sedikit, mungkin fungsinya buat ngurangin bobot mouse. Cuma posisi backwardnya ini terlalu ke belakang, jadi ibu jari gue itu harus ditekuk buat nangkat tombolnya. Bakal lebih sempurna sih, semisal tombol forward dibuat lebih pendek, dan tombol backward dibuat lebih panjang atau lebih maju. Karena balik lagi, posisi ibu jari gue gak pas di tengah kedua tombol, tapi menjorok ke forwardnya. Untungnya sih, feelingnya juga mirip kayak DPI ya, ringan, dan feedbacknya cepet. Mirip juga kayak tombol kanan dan kirinya. Pokoknya semua tombol di MM311 ini udah enak banget. Entah buat main game clicker, atau game FPS kompetitif, tanpa harus khawatir misclick. Di awal gue bilang agak anti mainstream untuk mouse ini. Kenapa? Karena mouse ini masih pake baterai AA. Biasanya mouse wireless zaman sekarang itu, apalagi gaming, ya udah pake baterai tanam. Jadi tinggal di charge aja kalo udah habis. Nah, selain karena mouse gaming pasti dipake terus dan durasinya lama, juga bisa jadi ngincar bobot yang ringan. Kalo pake baterai AA kayak gini, selain bobotnya jadi nama berat, ya kalo baterainya habis, moga mau harus beli baru. Jadi ada biaya tambahan seiring waktu. Durasi ketahanan baterainya sendiri sih diklaim bisa sampe 115 jam. Asumsikan kalian pake 8 jam perharinya, kalo emang bener-bener gamer hardcore. Jadi baterai mouse ini tahan sampe 14 hari atau 2 minggu full untuk pemakaian berat. Ya kalo untuk pemakaian ringan 2 jam perhari, bisa tahan sampe 57 hari atau hampir 2 bulan penuh. Nah, dari sini, baterai AA emang ada minus dan plusnya. Minusnya, kita harus beli baterai baru pas habis, terus bobot mouse jadi tambah berat. Plusnya sih kita gak perlu charging dan nunggu lama. Buat konektifasinya sendiri, makanya 2.4G yang dongle receivernya udah punya slot sendiri di dalam mouse. Cara buka mouse-nya juga agak unik nih. Jadi kita harus menekan ke depan pake kuku tombol penguk kita di belakang DPI. Agak ribet sih emang. Kalo soal input lag, delay 2.4G-nya sama sekali gak kerasa pas main game kompetitif kayak Apex Legends ataupun Rainbow Six Siege. Jangkauannya sendiri bisa sampe 5 meter tanpa shielding atau dinding penghalang. Kalo udah lebih dari itu, dongle-nya udah gak nakep sinyal dari mouse. Nah yang gue sayangkan, tombol slide on off wireless yang di alasnya ini sulit digeser. Gak kayak Logitech Superlight misalkan yang juga di alas. Digeser pake kulit aja itu udah bisa. Tapi kalo MM311 ini agak susah, harus pake kuku. Mau nyal sensor, sayangnya mouse ini masih pake sensor entry level yaitu Pixar 3325. Entah kenapa, untuk mouse harga segini masih pake sensor kayak gitu. Harusnya sih udah bisa pake Pixar 3360 ke atas minimal, karena mouse di kelasnya udah demikian. Tapi sepengalaman gue sih buat main game udah oke lah. Apapun itu, entah game kompetitif kayak Apex Legends atau ya aktifitas biasa. Movement-nya juga smooth berkat PTFE Glide di alas. Juga karena udah 1000Hz polling rate-nya, jadi respon mouse ke PC itu cepet dan ngedukung micro movement. Kesipulan dari gue, mouse Cooler Master MM311 ini bisa jadi opsi terbaik untuk gamer yang mengutapakan kenyamanan dengan palm atau claw grip, butuh baterai tahan lama, input lag minim, bobot ringan, dan desain sederhana tanpa aksen RGB sama sekali. Cuma sayangnya mouse ini pake sensor entry level, terus daya baterainya pake baterai AA yang kemungkinan bakal nambah biaya secara berkala, dan gak ada opsi warit buat mouse ini yang bikin opsi kondensitas mouse sangat terbatas. Terakhir, pair berat buat Cooler Master ada di tombol on-off-nya yang sulit digeser. Cooler Master MM311 dibanderol dengan harga Rp 499.000. Lain pembeliannya ada di bawah. Sekian, tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!